Hai berikut adalah tugas ke-5 itu kesetimbangan kesetimbangan sebelum itu perkenalan nama saya Daniel Marcos NIM 2201 3040 status sebagai mahasiswa politik teknik di Krimenung saat ini saya akan membaca keadaan tersebut syarat pertama kesetimbangan dikatakan benda dalam keadaan setimbang benda bekerja sejumlah gaya maka akan terdapat maka akan terdapat jika pada suatu benda bekerja sejumlah gaya maka akan terdapat dua gaya yang bekerja yang saling dan saling berlawan apabila kedua gaya menjadi kebesar yang sama maka akan menghasilkan momen-momen dalam kurung M sama dengan nor sehingga syarat kedua kesetimbangan dapat dinyatakan sebagai sumber yang harus dikatakan setimbang penuh jika titik F sama dengan nol dan diberi M nol sama dengan yang nol titik M nol adalah kemen momen gaya F terhadap titik sembarang nol jika gaya faktor posisi tidak tangkap gaya dan momen yang momen gaya maka maka besar momen gaya M adalah efek gaya F satu adalah rotasi perlawanan dengan arah jarum jam terhadap sumbu putar diberi tanda positif efek gaya F satu kedua adalah rotasi searah jarum dan diberi tanda negatif ini saja melukis kopel terdiri dari dua gaya dan F dua sama besar oleh hajarak tiga tidak kelurus beresulan R gaya dua tersebut maka besar momen kopel C kurang berarti bahwa sebuah kopel tidak mempengaruhi gerak translasi benda efek dari momen kopel ini hanya menyimpulkan rotasi Hai momen resultan dari kopel terhadap sembarang titik Hai melukis kopel terdiri dari dua gaya F satu dan F dua sama besar oleh jarak tiga Hai jarak tiga kelurus result 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 R gaya dua tersebut maka besar momen kopel C min berarti bahwa sebuah kopel tidak mempengaruhi gerak translasi benda efek dari momen kopel ini hanya menimbulkan rotasi momen tersutan dari gaya bidang gaya dua berpotongan berpotongan adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan di satu titik besarnya faktor resultan R adalah dan arahannya serat kesetimbangan satu benda bersebagian atau keseluruhan tetap diam atau bergerak menurut garis lurus dengan kecepatan konstan dua benda tidak diprotasi sama sekali atau berotasi dengan dengan kecepatan konstan gaya-gaya paralel ialah gaya-gaya berpotongan di suatu titik berhingga yang dengan besar gaya resultan R adalah X adalah jarak tidak lebih besar resultan R dan besaran jika maka besarannya kopel resultan adalah sebagai bergaya-gaya paralel ialah gaya-gaya berpotongan di suatu titik terhingga dengan besar gaya resultan kita lihat pada gambar gaya-gaya tidak berpotongan dan tidak sejajar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya tidak berpotongan di suatu titik dan tidak sejajar besarnya resultan gaya pusat masa itu lihat pada gambar demikian terima kasih terima kasih terima kasih